Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kali ini saya akan membagikan beberapa gerakan yang bisa kalian lakukan sebagai pemanasan sebelum cycling. Gerakan-gerakan ini akan melatih pundak, punggung, pinggul, dan juga kaki. Dan tentu saja mengaktifkan abdominal. Mari kita langsung mulai. Oke, kita mulai ya. Aktifkan abdominal sekalian. Tarik tulang ekor masuk ke dalam. Rib cage masuk ke dalam. Sekarang, squat. Lutut kalian mengarah ke depan. Bokong kalian agak ke belakang. Naikkan tangan. Ada di samping wajah kalian, di samping pipi. Kalau pundak kalian tidak terlalu tight, boleh naik sedikit lagi di samping telinga. Punggung tetap lurus, jauhkan pundak dari telinga. Lalu berdiri lagi. Jangan lupa tulang ekor. Squat. Bawa tangan ke atas. Lalu naik lagi. And three more. Tiga lagi. Naik lagi. Perhatikan lutut kalian. Lutut kalian tidak masuk ke dalam atau jatuh keluar, tapi tetap paralel ke depan. Satu kali terakhir. Sekarang, tangan kalian di samping. Masukkan lagi tulang ekor kalian. Telapak tangan menghadap ke belakang. Kita squat lagi. Lutut tetap menghadap ke depan. Bokong kalian menghadap sedikit ke belakang. Angkat tangan kalian sedikit naik di atas bokong. Lalu berdiri lagi. Dua kali lagi. Tetap jauhkan pundak kalian dari telinga. Rasakan seperti jari-jari kalian memanjang ke arah belakang. Satu kali terakhir. Tarik tulang ekor masuk. Punggungnya tetap lurus. Tangannya naik. Melebihi tinggi bokong kalian. Lalu sekarang, rasakan skapula kalian. Triceps. Tarik lagi sedikit. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Lima lagi. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Terakhir. Sepuluh. Turunkan lagi. Dan naik lagi. Oke. Sekarang kita akan melatih pundak sedikit. Saya akan membelakangi kamera. Berlutut. Masukkan tulang ekor kalian. Buka tangan ke samping. Telapak tangan menghadap ke bawah. Jauhkan pundak dari telinga. Perhatikan shoulder blade kalian. Skapula kalian. Lalu bayangkan skapula kalian ditutup ke tengah. Di bawah ke tengah. Jangan naikkan shoulder seperti ini. Skapula merapat ke tengah. Lalu jari-jari tangan. Reach out. Memanjang ke samping kanan dan kiri. Skapula merapat ke tengah. Jari-jari kanan memanjang ke kanan dan kiri. Jari-jari tangan. Lalu skapula ke tengah lagi. Dan jari tangan memanjang ke kanan dan ke kiri. Usahakan ankle kalian tetap di atas mat. Lalu memanjang reach out ke kanan dan ke kiri. Dua kali lagi. Bayangkan skapula kalian merapat ke tengah. Menutup ke tengah. Lalu menjauh lagi satu sama lain. Satu kali terakhir. Sekarang bawa tangan kalian ke depan. Telapak tangannya saling berhadapan. Lalu bayangkan lagi shoulder blade kalian di belakang. Tulang belikat. Ditarik. Masukkan shoulder. Ditarik ke arah belakang. Lalu bawa lagi ke depan. Lalu tarik ke belakang. Bawa lagi ke depan. Jangan tarik. Dan badannya leaning ke belakang. Badannya tetap di tempat semula. Tetap di tengah. Gerakannya hanya datang dari belikat saja. Tarik ke belakang. Lalu lepas ke depan. Dua kali lagi. Tarik ke belakang. Lalu lepas ke depan. Satu kali terakhir. Tarik ke belakang. Lalu lepas ke depan. Oke. Sekarang. Tetap berlutut. Bokong duduk di atas heels kalian. Tegak. Masukkan tulang ekor. Abdominalnya aktif. Buka tangan. Telapak tangan menghadap ke depan. Rasakan bahwa punggung kalian tegak. Seperti ada yang menarik ke atas ke langit-langit. Lalu inhale. Exhale. Tangannya di bawah ke depan. Bayangkan seperti melipat bola. Memeluk bola di depan. Lalu inhale. Buka lagi. Exhale. Seperti memeluk bola di depan. Tarik masuk tulang ekor kalian lebih dalam. Rib cage-nya didorong ke belakang. Sehingga punggung kalian sekarang round. Lalu buka lagi. Tiga kali lagi. Pundaknya tetap jauh dari telinga. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Good. Sekarang letakkan tangan kalian di bawah. Majukan telapak tangan kalian ke depan. Sejauh mungkin. Sampai kalian bisa tetap mempertahankan. Bokong duduk di heels. Duduk di tumit. Telapak tangan di matras. Pundak jauh dari telinga. Punggungnya lurus. Kita mulai dari sini. Inhale. Exhale. Tarik masuk tulang ekor. Punggungnya round. Bawa naik sedikit. Bawa naik sampai pundaknya ada di atas telapak tangan. Lalu turun lagi. Luruskan lagi punggung. Exhale. Round. Naik. Inhale. Turun. Duduk lagi di atas heels. Lurus. Jauhkan pundak dari telinga. Exhale. Ini untuk melatih tulang punggung kalian. Yang akan cycling. Kalian akan lurus terus. Flat back terus. Jadi sedikit pergerakan di tulang punggung. Supaya nanti backnya cukup terlatih dan cukup siap. Exhale. Exhale. Dua kali lagi. Satu kali lagi. Good. Sekarang kita akan pindah ke quadruped position. Di mana telapak tangan ada di bawah pundak. Lutut ada di bawah hips. Tuck the toes. Lalu dorong hips kalian mengarah ke atas langit-langit. Dekatkan dada ke arah paha. Luruskan punggung. Jauhkan pundak dari telinga. Sekarang gerakannya hanya dari menekuk lutut kalian. Hips kalian turun. Punggung tetap lurus. Bawa lagi hipsnya naik ke atas. Tekuk. Hipsnya turun. Punggung tetap lurus. Bawa lagi naik ke atas. Tiga kali lagi. Hipsnya turun. Hipsnya turun. Dua kali lagi. Hipsnya turun. Satu kali terakhir. Sekarang lihat ke depan. Jalankan kaki ke mendekat ke tangan. Teguk sedikit lutut kalian. Lalu buka ke lunges position lagi. Saya mulai dari kaki kanan. Letakkan lutut di matras. Angle di matras. Kaki kiri saya di depan. Tangan kanan saya ada. Saya taruh di samping kaki kiri saya. Lalu tangan kiri ada di atas lutut kiri. Buka. Dorong sedikit lutut. Untuk membuka hips bagian dalam. Kembalikan lagi ke tengah. Rotasi. Bayangkan jari-jari tangan kalian. Dan berputar mengarah ke langit-langit. Kembali lagi. Buka lagi hipsnya. Usahakan punggung tetap lurus. Kembalikan ke tengah. Rotasi lagi. Tiga lagi. Rotasi. Buka dadanya. Dua lagi. Satu kali terakhir. Letakkan tangan kalian di luar kaki. Tak detos kaki yang belakang. Kita ganti kaki. Lutut di matras. Engkel di matras. Kaki kanan saya di depan. Tangan kiri saya di sebelah telapak kaki. Jauhkan pundak dari telinga. Gunakan tangan kanan untuk membuka kaki kanan. Keluar. Balikan ke tengah. Rotasi. Jari-jari tangan mengarah ke atas. Usahakan hips kalian tetap mengarah ke depan. Satu kali terakhir. Top the toes. Masukkan kaki ke dalam. Lalu roll up. Oke. Sekarang kita akan duduk. Luruskan punggungnya. Bayangkan dada kalian mengarah ke depan. Jangan slouching seperti ini. Aktifkan abdominal. Tarik dadanya ke depan. Taruh tangannya di belakang. Aktif tangannya. Tricepsnya aktif. Dorong dadanya ke depan. Kakinya menekuk di belakang. Menekuk di depan. Buka sebesar pinggul. Saya akan mulai dari kaki kiri. Lurus. Flex. Angkat. Turun. Tarik masuk lagi. Lurus. Flex. Angkat. Turun. Tarik masuk lagi. Lurus. Tiga kali lagi. Flex kakinya. Angkat. Turun. Tarik masuk. Dua lagi. Lurus. Flex. Angkat. Turun. Tarik masuk. Satu kali terakhir. Lurus. Flex kakinya. Angkat. Turun. Tarik masuk. Kita ganti kaki. Sekarang kaki yang kanan. Luruskan dulu. Luruskan dulu. Angkat. Turun. Masukkan lagi. Lalu dua. Flex. Angkat. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Satu kali terakhir. Oke. Sekarang. Satukan nih sekalian lututnya. Merapat. Dan kencangkan inner thigh kalian. Lalu putar hips ke sebelah kanan. Jatuhkan knees ke sebelah kanan. Bawa balik ke tengah. Lalu ke kiri. Bawa balik ke tengah. Usahakan pundak kalian. Usahakan pundak kalian. Jangan sampai begini. Tapi tetap aktif. Dorong dada ke arah depan. Berputar dari hips kalian. Putar dari obliques. Bawa balik ke tengah. Ke kiri. Ketengah. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Oke. Kita sudah selesai. Selamat latihan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.